Intro Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Batam bersama para staffnya pada hari Kamis 21 Februari 2019 terlihat mendatangi rumah tahanan kelas 2A Batam yang ada di Tembesi untuk menggelar sosialisasi terkait pemilu. Begitu tiba Komisioner KPU bidang sumber daya manusia, Muhammad Siddiq, kemudian membuka dan memberikan paparan singkat tentang penyelenggaraan pemilu Pilpres dan Pilek yang tinggal 55 hari lagi. Para narapidana dan tahanan ini diajak untuk menggunakan hak pilihnya demi melancarkan pesta demokrasi nantinya di mana dalam ajang tersebut akan menentukan siapa saja yang berhak duduk sebagai presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPD, DPRD Kepri, serta DPRD Kota Batam. Ratusan warga binaan yang sebelumnya telah dipilih pihak rutan terlihat cukup antusias mendengarkan berbagai paparan, mengenai pelaksanaan pemilihan umum sehingga mereka bisa mengerti tata cara dalam memberikan hak-haknya selaku warga negara Indonesia. Ketua KPU Kota Batam, Syahrul Huda menyebutkan, sosialisasi ini perlu dilakukan terhadap para warga binaan agar mereka dapat mengetahui informasi serta tata cara mencoblos pada hari pemungkutan suara. Syahrul menjelaskan, dengan adanya sosialisasi ini maka warga yang sebelumnya telah terdaftar di tempat asalnya dapat mengetahui langkah-langkah apa saja yang akan mereka lakukan sehingga bisa menggunakan hak pilihnya. Ya, kegiatan hari ini adalah sosialisasi kepada warga rutan yang ada di sini untuk memberikan informasi terkait kebun bewa. Apa yang saya katakan? Karena memang mereka itu juga kan sebagian besar juga sudah terdaftar sebagai pemilih. Kemudian hak pilihnya harus terpenuhi. Syahrul menambahkan, dari data yang diperoleh oleh KPU Batam, diketahui sebanyak 200 warga binaan di rutan Batam sudah masuk ke dalam daftar pemilihan tetap. Jumlah tersebut diharapkan akan bertambah mengingat beberapa waktu yang lalu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam juga telah melakukan perekaman data bagi seluruh warga binaan ini. Dari Batam ke Pulau Andriau, Pasca Loryang Hepat melaporkan.